bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukranillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang sedang memperbaiki masalah di lambung ya, masalah lambung ingat, masalah di lambungnya itu ada dua macam, satu lambung karena hal medis biasa, yang kedua masalah di lambung karena psikologis, karena psikosomatis ya, nah harus dibedakan itu karena pengobatannya beda dietnya beda, cara terapinya beda, dan makanannya pun beda, ya, nah itu kalau get, asam lambung yang meningkat, gastritis tukak lambung, karena medis aja bukan karena trauma psikis itu lebih cepat biasanya penyembuhannya, dan pengobatan dengan obat-obat medis aja juga sudah insya Allah sembuh, tapi kalau get, asam lambung meningkat gastritis, tukak lambung yang diakibatkan karena psikosomatis ini, gak bisa hanya dengan mengandalkan obat medis aja gak bisa hanya mengandalkan herbalas aja, gak bisa hanya mengandalkan karena apa namanya hipnoterapi saja harus ada gabungannya yang ini saya akan menceritakan tentang yang ini, yang ini kita simpan dulu masalah get, asam lambung yang diakibatkan karena psikologis itu namanya psikosomatis nah, jangan fokus kepada mengobati get dan asam lambungnya tapi, fokuslah kepada penyebabnya, nah psikosomatis itu penyebabnya adalah 90% dari trauma ketakutan, trauma kecemasan, kepanikan yang terjadi di masa yang lampau ditambah lagi hal-hal yang kita cari sendiri dari bacaan, dari tontonan, dari tanya sama orang kemudian dari TV, dari berita-berita dari bensur, dan lain sebagainya dan apa saja yang pernah kita alami nah, sejak kejadian yang menakutkan itu itu tersimpan di memori kita dan itu normal semua yang pernah terjadi itu tersimpan di memori kita 90% penyebabnya dan 10% penyebabnya dari pola makan yang kedua, dari kurangnya glukosa yang ketiga, kurangnya air putih cairannya yang ketiga, kurangnya karbohidrat yang keempat, kurangnya dengan masalah istirahatnya dan kurang aktivitasnya nah, itu jadi pola-pola tersebut 6 hal tadi perlu diperbaiki secara medisnya itu tadi yang 6 itu secara medisnya dan juga yang ketujuh adalah yang berkaitan dengan kolesterol, triglycerin, dan nikotin nah, jadi yang untuk memperbaiki psikosomatis itu merokok wajib hukumnya untuk setop karena pengaruh ke seser, ke nafas ke vertigo, ke koyangan itu sangat pengaruh sekali yang namanya merokok tersebut nah, sahabat-sahabat sehingga banyak sekali orang yang psikosomatis fokusnya ke get-nya ya, gak sembuh-sembuh ya, karena get-nya karena psikosomatisnya psikologisnya ya, maka 90% itu harus diperbaiki secara medisnya berbarengan dengan psikologisnya berbarengan dengan ketauhidannya diperbaiki nah, sahabat-sahabat yang pertama ridho tawhidnya dulu deh ridho dengan udah yang terjadi itu udah tersimpan di sini di memori sini dan harus kita relakan ridhokan dan itu yang terbaik buat kita itu cara-cara kasih sayang Allah kalau tidak kejadian yang menakutkan itu kita tidak akan sebaik ini gitu kan kalau tidak dikasih psikosomatis kita tidak akan sedekat ini dengan Al-Quran tidak dekat dengan Allah tidak takut kematian takut mati itu adalah baik ya karena orang yang berjinah terus itu tidak takut mati orang yang korupsi terus tidak takut mati orang yang mabuk-mabukan terus tidak takut mati jadi kita yang takut mati ini adalah orang yang termasuk orang yang diberikan karunia oleh Allah ketakutan mati akan yang berlebihan itulah karena kita sok tahu kepada Allah SWT tentang hari esok ya kan nah, jadi ridho rela dengan hari yang kemarin bersyukur dengan hari ini melakukan yang kebaikan sesuai dengan yang tadi pola istirahat pola makan pola pikir pola aktivitas pola apa namanya pola ibadah kemudian jaga kolesterol tergiasa dan apa tadi itu nikotinnya hindari nah, oleh sampai itu maka dan nikmati hidup hari ini jam ini detik ini nikmati hidup hari ini jam ini detik ini dengan bersyukur dan berbuat baik kepada siapa saja tanpa mengeluh semakin mengeluh semakin menderita semakin bersyukur semakin bahagia walaupun ada yang jelasnya kalau bersyukur tetap akan enjoy seperti saya dan anda waktu dulu juga akan pusing waktu dulu kan juga kembung waktu dulu kan juga pernah perih waktu dulu juga pernah pakai tipes mungkin mencret mungkin tapi tetap enjoy kan kenapa? karena tidak dipikirkan karena tidak dipokuskan kepada penyakit kenapa sebabnya? karena di memori sini belum ada kejadian-kejadian belum ada informasi-informasi tentang penyakit-penyakit yang menakutkan tentang kematian tentang goib belum ada di sini maka enjoy semakin tidak tahu menau maka semakin enjoy hidup ini ini tentang yang menakutkan dan yang ketiga adalah hari esok adalah biarkan terserah Allah 10 tahun terserah Allah 90 tahun terserah Allah dan yang jelas kita sedang berjalan menuju kepada kehidupan yang lebih abadi dari sekarang sampai ke depan sampai ke surga itu tidak akan ada selesainya nah sahabat-sahabat kalau ingat bahwa hidup kita adalah ke surganya Allah di sini juga harus mendapatkan surganya Allah surganya Allah ketika kita tenang tentera bahagia dalam kondisi apapun sahabat-sahabat nah yang kedua secara tawhid tadi ya yang kedua secara psikologis secara psikologisnya harus diakini semakin cuek semakin enjoy hidup ini semakin mangsa bodo dengan apa yang dirasa semakin enjoy hidup ini alah dulu juga kayak gini gak apa-apa tetap aja gak pingsan dulu takut pingsan tapi gak pingsan-pingsan dulu takut mati takut mati tapi gak mati-mati oh ternyata kalau belum waktunya belum juga nah gitu tapi yang ketiga jangan lupa makan perbaiki yang saya sampaikan tadi ya yang saya sampaikan tadi makannya 2 jam 10 suap selama masih belum bisa terkendalikan pikirannya kalau sudah bisa dikendalikan rasa takutnya maka makan biasa lagi sekarang 2 jam 10 suap minum manisnya 2 jam 11 minum air putihnya 1 jam 11 dan handphonenya hindari sampai jam 10 malam itu handphone sudah selesai tutup dan simpan karena pengaruh ke sarap dan ke bagian sarap-sarap kepala sarap-sarap jantung dan lain sebagainya nah sama-sama dan gerak pagi-pagi jalan kaki 100 langkah sore 100 langkah nah itu ingat ya yang diobrolkan jangan fokus kepada obat get apa sih yang paling bagus enggak enggak yang paling mahal obat silahkan kalau gak percaya beli yang paling mahal obat get obat asam lambung silahkan beli asam lambung itu bagus kalau orang gak punya asam lambung gak normal karena asam lambung itu sangat berfungsi besar banget fungsinya menurut ilmu medis ya sangat besar banget fungsinya dari asam lambung itu asam lambung orang itu setiap sangat turun naik meningkat menurut biasa aja nah justru ketika kita panik cemas takut meningkat asam lambung kita semakin cuek semakin nyaman biasa ya nah memang gak mudah tetapi lakukannya lakukan jangan banyak-banyak cari-cari tahu tentang penyakit ya jangan banyak-banyak cari tahu pokoknya kalau kita gak tahu disana ada ada kebakaran ada polisi yang akan kita gak bawa gak bawa apa namanya gak bawa STNK misalnya gak bawa SIM kalau kita gak tahu bahwa kita gak bawa SIM itu tenang aja mau ada polisi banyak pun tenang kenapa? karena kita gak tahu kalau kita gak punya gak bawa SIM nah gitu pede aja akhirnya gak luas juga ya kan nah gitu kan tapi kalau misalnya kita waduh saya gak bawa SIM saya gak bawa STNK maka karena kita sudah tahu kita gak bawa STNK jarak satu kilo aja udah berdebar-debar ketakutan ada polisi padahal polisi mau nyebrang doang udah ketakutan kenapa? karena kita tahu bahwa kita ini punya gak bawa sesuatu yang dibutuhkan yaitu STNK dan SIM jadi kita harus belajar dari hal ini semakin kita tidak tahu semakin bagus contoh yang kedua selama seseorang seseorang selama belum tahu selama belum tahu bahwa di tempat itu biasanya kan setiap malam dia bolak-balik ya ke rumah yang ini ke rumah yang satu rumah ini yang kosong misalnya bolak-balik sebelum tahu rumah ini kosong dan gak angker dianggap biasa aja bolak-balik gak ada resa takut biasa aja ada gloprak biasa oh kucing kemudian blut oh mungkin itu namanya tikus tenang aja gak begitu besoknya ada yang kasih tahu eh disitu kan rumahnya rumah angker disitu kan rumahnya ada sesuatunya sejak waktu itu jangan kan ada yang bunyi gak ada yang bunyi ini aja udah dibetar padahal gak ada apa-apa ya kemudian tak gitu kan wah udah ini bener nih ini apa no gaibnya nih nah itu padahal sebelum dikasih tahu enjoy tenang 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 terang jalan jalan aja biasa gak berdebar-debar tapi sesudah dikasih tahu disitu ada sesuatunya itu malah berdebar-debar gak ada apa-apa padahal ada sedikit cahaya sedikit aja udah berdebar-debar takut-takut kutakut kutakut keringat dingin nah psikosomatis itu persis seperti itu karena maka silahkan sahabat simpulkan mendingan tahu bahwa disitu ada ininya mendingan gak tahu mendingan gak tahu nah nah sahabat benar-benar bermanfaat saya Asyaf Rudar sahabat banyak yang sudah sembuh dari psikosomatis ini dan psikosomatis ini adalah cara Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah lebih sayang kepada keluarga lebih sayang kepada orang tua dan lebih dekat jemaah Al-Quran lebih banyak doanya nah pokoknya banyak manfaat daripada sakit psikosomatis ini saya merasakannya dan ribuan orang yang mengatakan kepada saya bahwa sebelum sakit psikosomatis saya berandalan saya berganjulan saya jauh dari Allah saya perlit saya kurang anjar tetapi sesuai dikasih psikosomatis Alhamdulillah itu berbalik 180 derajat itu karena kasih sayang Allah kepada kita sahabat tapi kita tetap berikhtiar maksimal secara medisnya psikologisnya ketauhidanya dan jangan salah malah semakin membuat Allah semakin murka jangan berobatlah terapilah dimana saja terserah sahabat yang disukai oleh Allah terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati